Ini adalah sebuah motor yang akan kita jadikan press release di bulan ini. Harganya tebak berapa? Hanya sekitar 270 jutaan rupiah. Dijamin harga paling very far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. So, ketemu lagi dengan gue, Jo, RNG Motorsport. Di YouTube channel kesayangan kita, RNG TV. Kali ini, gue lagi ada di salah satu showroom RNG Motorsport. Yang, tanpa perlu gue jelasin, mungkin teman-teman sudah melihat semua stock-nya. Ini bukan moge-moge biasa, tapi moge-moge kelas middle-up. Alias moge-moge premium. Yes, benar. Kita lagi ada di RNG Motorsport 3 yang ada di Kemang. Nah, di beberapa waktu lalu kita sempat review harga motor plus pajak Untuk moge-moge entry level yang ada di RNG Motorsport 2 dan 3. Nah, karena begitu banyak antusiasme dari beberapa teman-teman yang nanya Coba tolong review dong RNG Motorsport, berapa sih harganya di RNG Motorsport? Berapa sih bayar pajak tahunannya? Karena itu, di liputan kita kali ini kita bakal review Sebagian besar stok motor yang ada di RNG Motorsport 3 yang ada di Kemang Termasuk berapa biaya yang harus kalian keluarkan setiap tahun untuk bayar pajak motor ini. Karena itu, stay tune, pastinya akan sangat berguna untuk teman-teman semua. Motor pertama yang mau kita review atau kita bahas detail adalah Ducati Scrambler 400. Nah, Ducati Scrambler 400 ini adalah salah satu jenis Ducati terlaris di bawah PT Garansindo waktu itu. Jadi, kalau Ducati pertama kali masuk di Indonesia oleh PT Supermoto, Waktu itu varian terlarisnya ada Ducati Monster 795. Di 2015-2016 diambil kepemilikannya Ducati oleh Garansindo. Dan ini adalah versi terlarisnya. Nah, ini adalah Ducati Scrambler 62 alias 400cc. Dan ini adalah edisi pertama alias Nik 2016. Kilometernya baru berjalan Rp 5.000. Sudah ada beberapa aksesoris tambahan seperti Frameslider dan juga Kenapot Remus. Tapi sebagian besar masih pur original dan masih ada dot-dot warna biru dan kuning dari pabrikannya langsung terbukti kalau motornya memang jarang dipakai. Kilometernya baru Rp 5.000. Dan teman-teman telah harga motor ini berapa? Nah, harga motor ini di luaran sana harganya sekitar Rp 210.000.000. Di area NG Motorsport, kursus motor ini kilometer Rp 5.000.000. Kalian sudah dapat kenapot Frameslider kondisi istimewa harganya hanya Rp 190.000.000. Nah, tapi tunggu dulu. Kita coba lihat STNK-nya ya. Jadi, STNK alias biaya yang harus teman-teman keluarkan setiap tahunnya untuk pajak kendaraan bermotor Ducati Scrambler 62 adalah Rp 2,5 juta. Nah, nggak terlalu mahal kan? Buat teman-teman yang semua yang sudah pakai motor 250cc, mungkin pajaknya sekitar Rp 800.000.000 sampai Rp 1 juta. Ini sekitar Rp 2,5 juta. Dan sedikit informasi buat teman-teman semua, sebenarnya rumus untuk menghitung PKB alias pajak kendaraan bermotor adalah 1,5% dari estimasi harga jual motor di tahun tersebut. Berarti harusnya PKB setiap tahun turun. Karena estimasi harga jual motor menurut Samsat, pasti harganya juga semakin turun. Nah, gimana tertarik Ducati Scrambler 62 di harga Rp 190 jutaan dan pajak sekitar Rp 2,5 jutaan? Tunggu dulu, kita coba lihat motor selanjutnya. Dan motor yang kita bahas selanjutnya adalah sebuah motor dari Jepang, Kawasaki Z-series. Nah, ini adalah Kawasaki Z-1000 versi ABS-2011. Mungkin teman-teman sudah familiar nih kalau Kawasaki Z-1000, baik itu yang versi old model ataupun yang versi fast lift alias Sugomi, lalu disupport dengan dual exhaust. Jadi kenal potnya ada di kiri dan di kanan. Jadi buat kalian yang pakai motor ini, hampir semua orang yang melihat pasti tahu kalau ini adalah sebuah motor gede. Ini motor 2011, ABS-series Z-1000. Harga motornya berapa? Nah, 1000 cc memang sebuah top trimnya untuk sebuah Kawasaki Z-series. Tapi untuk motor ini harganya ternyata boleh dibilang sangat bersahabat loh, teman-teman semua dibandingkan dengan motor-motor lain untuk tahun yang sama. Dan buat motor ini, motor ini sudah dimodifikasi ataupun ditambahkan aksesoris yang boleh dibilang sangat oke nih untuk teman-teman pakai. Contohnya sudah menggunakan handle coupling ACO1, master rampnya sudah Brembo RC19, kenal potnya sudah akrapovic, carbon, dual exhaust, full system, dan depan belakang juga sudah menggunakan matzeler. Jadi nilai aksesorisnya kurang lebih senilai 35 jutaan rupiah. Nah, pasaran untuk sebuah Z1000 ABS kurang lebih dikisaran 219 jutaan. Di aringi motorsport harganya sekitar 198 jutaan rupiah saja. Dan pajak yang dikeluarkan untuk, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak motor ini adalah sekitar 2,5 jutaan rupiah. Jadi buat teman-teman semua, bisa menjadi opsi yang menarik nih, teman-teman yang mempertimbangkan untuk membeli sebar 600, ZX6 atau ZX636. Dengan budget yang kurang lebih hampir sama, dengan asumsi pajak yang hampir sama, kalian bisa juga mempertimbangkan untuk memiliki sebuah kawas lagi Z1000. Di mana pastinya kelebihannya motor ini bisa dipakai secara harian. Karena dari segi riding position dan juga ergonomisnya, lebih support untuk daily ride. Gimana? Menarik? Ntar dulu, kita lihat motor selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Honda CBR 1000RR. Walaupun mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa CBR 1000RR, versi ini tidak dimasukkan langsung oleh ATPM-nya yaitu Astra Honda Motor, melainkan melalui importer umum. Tapi tidak mengurangi ketertarikan rekan-rekan bikers untuk motor 1000cc ini. Dua motor 1000cc ini memang terkenal nyaman untuk dikendarai, yang pasti tenaganya sangat responsif dan nggak pasaran. Karena itu, di area Nyemoto Sport 3 Kemang, kita mempunyai langsung dua unit Honda CBR 1000RR, versi 2012-2013, alias yang sudah fast lift. Nah, untuk CBR Repsol ini dikeluarkan khusus untuk tahun ganjil. Ini adalah Nik NIK 2013, kilometer baru jalan 5.000. Untuk motor ini sudah ada beberapa tambahan aksesoris, seperti Brembo RC-19, Aco Sato, Kena Pot, Aero Full System, Single Seater, dan ban depan belakang sudah Pirelli Diablo Rosso. Kalian siap pakai, ini Nik 2013, karena Honda CBR Repsol hanya dikeluarkan di tahun ganjil, yaitu contohnya di tahun 2013, untuk motornya di tahun 2013. Untuk harga motornya, nah, sebelum masuk ke harga motor, kita coba lihat motor yang ada di sebelah kanannya. Ini adalah versi yang sama, hanya saja ini versi yang CBR 1000RR biasa, ini 2012, beda livery, ini 2012, ini 2013. Untuk harga motornya, motor ini kita jual dengan harga kurang lebih di Rp340 jutaan, dengan pajak tahunan yang teman-teman perlu bayar, kurang lebih di kisaran Rp5 juta, untuk CBR 1000R ini. Dan untuk motor satu ini, ini adalah sebuah motor yang akan kita jadikan press release di bulan ini. Harganya tebak berapa? Hanya sekitar Rp270 jutaan. Dijamin, harga paling value for money untuk kalian teman-teman semua yang sedang mencari Honda CBR 1000RR. So, pilih yang langkah CBR 1000R, atau yang sedang kita press release kan, alias CBR 1000RR 2012. Desainnya sama, hanya beda livery saja. Kalian pilih yang mana? Lanjut ya ya. Thank you. Nah, motor selanjutnya adalah motor dari pabrikan tali, yaitu Ducati. Buat teman-teman semua yang tadi berpikir, ah Ducati Scrambler 62 alias Scrambler 400 sudah terlalu pasaran, alias CC-nya masih di bawah 500 CC nih, belum masuk kategori MOGE. Mungkin motor ini bisa jadi pertimbangan kalian. Ini adalah Ducati Scrambler 800, alias bahasa jualannya adalah Ducati Scrambler Desert Slit. Nah, dan ini bukan versi entry level untuk 800 CC. Yang entry level adalah Ducati Scrambler Icon, teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi, buat motor ini sendiri, sudah dilengkapi dengan mesin 400 CC, L-twin, dua silinder, dan sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris untuk motor ini. Contohnya, kenal potnya sudah Tarmik Noni, dan Spion Bar N, dan sedikit perintilan aksesoris lainnya, termasuk sideback kiri dan sideback kanan. Motornya semi off-road, bisa dipakai untuk dalam kota, ataupun touring-touring ringan ke luar kota. Motor ini adalah tahun 2016, kilometer jalan Rp12.000, pajaknya kurang lebih di kisaran Rp4,3 juta per tahun. Dan harga motor ini berapa? Dan buat teman-teman semua, harga Ducati Scrambler Desert Slit tahun 2016, pasarannya sekitar Rp330 jutaan. Biarinnya Motorsport, lagi-lagi harganya menarik, harga motor ini hanya sekitar Rp290 jutaan. Kita berani ngasih garansi, kalau ini adalah salah satu motor Ducati Scrambler 800, dengan kondisi terbaik, dan juga harganya pasti terbaik. So, jangan ke duluan. Jadi pilih yang mana nih? Nanti dulu diputuskan, sampai ulasan video kita kali ini selesai. So, kita pindah ke motor selanjutnya, yang pastinya nggak kalah seru dengan motor Ducati ini. Ya, lanjut. Motor selanjutnya yang pengen kita coba review lebih dalam, adalah MV Agusta Dragster 800. Motor dari salah satu pabrikan asal Itali. Dan kalau teman-teman lihat, motor ini secara basic spec-nya juga sudah sangat oke. So, standarnya sudah dilengkapi dengan traction control, sudah dilengkapi dengan quick shifter, kalian tidak perlu tahan kopling untuk shift up, untuk menaikkan giginya. Dan dari desain pun, motor ini terbukti menjadi salah satu best design motorcycle, pada saat motor ini dikeluarkan tahun 2014. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan beberapa tambahan aksesoris, seperti band depan belakang sudah menggunakan Bridgestone, Batlake S21 Hyper Sport, kenal pot sudah menggunakan QD, frame slider sudah rengi, spion bar M dari Zellioni. Dan harga motor ini, untuk Dragster 800 tahun 2014, kilometer 12 ribu, pasarannya kurang lebih dikisaran 350 jutaan rupiah. Di aringi Motorsport, harganya pasti sangat menarik, hanya di 319 jutaan rupiah. Dan pajak tahunan yang perlu teman-teman bayarkan ketika memiliki motor ini, adalah sekitar 5 juta rupiah. Gimana? Wah, makin lama pajaknya makin mahal. Nah, itu dia. Karena harga motornya semakin mahal, jadi pajak tahunan yang harus teman-teman bayarkan setiap tahunnya, pastinya lebih mahal. Menarik? Dragster 800, 319 juta? Nanti dulu, kita coba lanjut ke motor selanjutnya. Dan salah satu motor favorit, yaitu Triumph. Ini adalah Triumph Street Scrambler 900, di mana ciri khasnya adalah exhaust-nya ataupun muffler knalpot-nya, ada di sisi paha sebelah kanan. Jadi memang agak sedikit unik. Dan ini merupakan salah satu versi Triumph yang paling diminati, khususnya di Indonesia. Karena desainnya yang boleh dibilang nggak pasaran. Ini adalah Triumph Street Scrambler tahun 2017. Motor ini pajak tahunannya dikisaran 5 juta rupiah per tahun. Dan pasaran harga untuk motor Triumph Street Scrambler tahun 2017, kurang lebih dikisaran 380 hingga 370 juta rupiah. Dan khusus untuk motor ini, 2017 masih full original, harganya hanya sekitar 359 juta rupiah. Yang pasti sangat menarik, motor yang nggak pasaran, dan yang pasti bakal menjadi daya tarik ketika teman-teman pakai motor ini. Nah, gimana? Kita lanjut lagi ke motor selanjutnya. Dan di bagian depan, kayaknya nggak afdol nih, kalau dari tadi kita review motor yang di bagian belakang. Di bagian depan ada motor apa? Yes, ini adalah Harley Davidson Sportster. So, berbagai macam tipe Sportster kita punya, mulai dari Sportster 883, maupun Sportster 48. Dan yang mau kita bahas kali ini adalah Sportster 48. Teman-teman mungkin bertanya, sejak kapan hari ini motosport? Ada embel-embel motosportnya main Harley. Tepatnya, sudah 2 tahun belakangan, kita juga mulai expand bisnis kita ke segmen Harley Davidson. Baik itu kelas Sportster, kelas Softail, sampai kelas-kelas motor tourernya juga. Beberapa kali kita memperoleh unitnya. Cuman, lagi-lagi, fokusnya memang di kelas-kelas sport, karena itu Sportster 48 lah yang pengen coba kita bahas kali ini. So, motor yang ada di depan gue adalah Sportster 48, warna merah alias red candy. Ini 2013, produksi 2013, kilometernya baru jalan 9.000. Pajak tahunannya untuk sebuah Sportster 48 adalah di kisaran 3,8 juta. Dan harga motor Sportster 48, kondisi istimewa red candy 2013 KM 9000, kita jual di harga, pasarannya di kisaran 420 jutaan. Untuk motor ini kita jual hanya di harga 405 juta rupiah. Gimana? Menarik gak teman-teman semua? Jadi, boleh dibilang, jelas info bahwa harga Sportster, baik itu Iron 883 ataupun 48, dari waktu ke waktunya selalu mengalami kenaikan. Jadi, buat teman-teman semua yang sudah bosen pakai motor sport, sudah bosen motor adventure, pengen punya motor yang sekali dipakai, buat sosialisasi, buat relasi, tapi harga motor juga stabil, mungkin kelas Sportster bisa kalian pertimbangkan, khususnya Sportster 48. Karena semakin hari, semakin harganya naik, dan boleh dibilang, pasti menjadi investasi juga, selain bisa menyalurkan keinginan kalian untuk punya sebuah motor Harley-Davidson. So, kita lanjut ke motor selanjutnya. Nah, buat motor selanjutnya, kayaknya teman-teman semua, tanpa perlu dijelaskan, sudah paham nih sama motor ini. So, ini adalah motor BMW R90, motor yang sangat fenomenal, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karena motornya dipakai oleh Tom Cruise di film Mission Impossible Fallout, waktu itu dia kebut-kebutan di Paris, kalau nggak salah. Dan di Indonesia sendiri juga dipakai sama artis-artis di Indonesia, contohnya Ariel, Nikita Mirzani, banyak lah ya istilahnya. Nah, ini adalah BMW R90, tipe Roadster. Sebenarnya ada beberapa tipe, seperti tipe Cafe Racer, Roadster, dan berbagai macam jenis lainnya. Dan tipe terlarisnya adalah tipe Roadster, karena dari riding position-nya, paling nyaman, dari desainnya juga boleh dibilang, lucky banget nih. Nah, motor ini dilengkapi dengan mesin 1200 Boxster, flat bar, jadi pistonnya goyang kiri-kanan. Ketika motornya digeber, motornya akan agak sedikit miring ke kanan. Jadi, ketika kalian bawa motor ini di jalan, jangan geber-geber, karena motor kalian bakal berasa kayak ditarik-tarik ke arah kanan nih, teman-teman semua. Motor ini adalah BMW R90 2014, sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris, seperti kenapot sudah chip project, sudah ada sideback, sudah ada lampu tembak, dan beberapa aksesoris lainnya. Kilometer jalan 12 ribu, tadi nick sudah 2014. Nah, pajak tahunan yang dikeluarkan untuk motor ini, sekitar 5,7 juta rupiah untuk PKB-nya, alias pajak kendaraan bermotor. Dan, berapa sih harga R90 saat ini? So, harga BMW R90 Roadster 2014, harganya kurang lebih dikisaran 540 juta. Dan di Arengi Motorsport, khusus motor ini, kilometer 12 ribu, seperti yang tadi sudah gue sampaikan, kondisi bagus, kondisi istimewa, harganya hanya sekitar 509 juta rupiah, dan kita lagi-lagi mengasih jaminan, kalau ini adalah salah satu BMW RNT, dengan kondisi terbaik, dan harganya juga pasti terbaik. Nah, harganya sudah makin mahal nih, teman-teman semua. So, tinggal dikit lagi, kita lihat, habis ini motor apa lagi ya? Pokoknya, stay tune. Nah, motor terakhir yang coba kita review di Arengi Motorsport 3 Kembang, adalah motor yang sedang gue dudukin ini. Ini adalah Honda Goldwing F6B tahun 2013. Jadi, motor ini termasuk ke dalam kategori motor touring, alias mungkin buat teman-teman yang nggak pengen pakai road glide, atau nggak pengen pakai street glide, pengen sedikit tampil beda, dan yang pasti posisi riding-nya juga sepertinya lebih nyaman, disupport dengan berbagai macam sistem audio yang sangat oke. Jadi, Honda Goldwing F6B bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Dan yang pasti motornya gede, jadi bobot dari motor ini sendiri, bobotnya berat di 392 kg. Nah, kalau teman-teman familiar sama Z800 235 kg, itu nggak ada apa-apanya bro, sama F6B. Dan kapasitas tangki 25 liter, kapasitasnya besar, dan panjang kendaraannya 2,6 meter. Oke, jadi kalau kemarin kita sempat review kita pakai T-Max, ataupun kita pakai XADV, panjangnya 2,2 meter, itu aja lumayan kewalahan untuk nyalip-nyalip di tengah jalanan ibu kota. Jadi, ini panjangnya 2,6 meter. So, motor ini 2013, kilometernya baru berjalan di 800 mile, Goldwing F6B. Pajak tahunan yang perlu teman-teman bayar ketika kalian memiliki Goldwing F6B ini adalah sekitar 7 juta rupiah. Wow, mahal banget. Ya, karena harganya juga, basicnya juga sudah lumayan mahal. Dan harga motor ini, dengan kilometer hanya di 800 mile, so, pasaran di luar sana harganya sekitar 590 jutaan. Di arinya Motorsport 3 yang ada di Kemang, harga Goldwing F6B 2013, KM baru 800 mile, hanya di 550 jutaan rupiah saja. Gimana? Wah, yang pasti sangat menarik ya, teman-teman semua, untuk kalian semua memiliki motor-motor ini. Jadi, kurang lebih itu, setelah kita kali ini, kita review, kita kupas tuntas, stok-stok motor yang ready di arinya Motorsport 3 yang ada di Kemang. Kalau kemarin kita sempat review 2-3, hari ini review yang ada di Kemang, mungkin besok kita review yang di BSD, sebagai salah satu showroom cabang arinya Motorsport terbesar di Indonesia, ataupun di Bekasi. Kurang lebih itu saja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram dari arinya Motorsport, dan juga subscribe arinya GTV. So, ketemu lagi dengan gue, arinya Motorsport, thanks Aldi yang sudah pegangin kameranya. Ketemu lagi dan sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax